Halo are-are Serupoyo, selamat datang di LWC Surabaya yang pertama. Lightman Challenge adalah petisi penurunan barat badan. Wow, yay! Saya seneng banget hari ini karena saya tuh lagi diundang datang ke grand openingnya Klinik Lighthouse di Surabaya. Kalau teman-teman sebelumnya sempat lihat video aku sebelumnya tentang pengenalan apa itu Lighthouse. Terus ada yang nasihat-nasihat dari psikolognya Lighthouse untuk cara diet yang paling efektif. Nah sekarang ada kabar gembira buat seluruh warga Surabaya dan sekitarnya yang mau konsisten nurunin berat badan dengan cara yang terbaik. Semuanya ada di Klinik Lighthouse. Nah kabar gembiranya adalah sekarang ini udah buka, udah resmi dan teman-teman bisa ke sini. Nanti aku akan upload jadwalnya dan kalau bisa sih press resmi juga ya. Ayo ketemu yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Klinik Lighthouse itu harus melakukan registrasi dulu, ini PCU. Dan kegunaannya akan dijelaskan oleh Aligizi kami dengan Pak May dan Mbak Vila, silahkan. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di zona supporting post. Jadi di zona ini Bapak dan Ibu akan melihat berbagai alat yang bisa menunjang program diet yang ada di Klinik Lighthouse. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vila dan ini dari saya yang namanya Amelani. Jadi cara kerjanya kalau kita makan menggunakan garpu diet ini, garpunya bisa berikutnya nih kalau kita makannya terlalu cepat. Nah jadi kita diambilkan makannya secara perlahan aja. Berikutnya ada yang namanya Virtual Simulation. Jadi selain memperbaiki pola makan, disini kita juga memperbaiki pola pikir nih melalui Games dan Virtual Simulation. Ini adalah alat-alat yang nanti akan digunakan pada saat kita melakukan Virtual Simulation. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kontrol jari kita, biar kita makannya nggak kalap atau nggak mudah lapar mata nih. Berikutnya ada yang namanya Oil Sprayer. Jadi Oil Sprayer ini berfungsi untuk memudahkan kita dan mengontrol penggunaan minyak dalam memasak. Jadi nanti minyaknya tinggal dimasukin aja terus di spray pada saat kita mau memasak. Oke, yang selanjutnya disini ada beras mani cambak. Jadi kalau beras mani cambak ini cenderung rendah kalori karena dia menyerang air dua kali lebih banyak daripada beras biasa. Sehingga beras mani cambak ini menghasilkan nasi yang lebih mengenyamkan, kemudian lebih rendah kalori dan tinggi serat juga. Beras mani cambak ini juga baik untuk penderita diabetes dan juga kolesterol karena nggak menaikkan kadar darah terang tinggi. Untuk yang selanjutnya kita punya Milk Plant Kit disini. Jadi Milk Plant Kit ini adalah alat bantu ukur porsi sehingga kita bisa menghitung nih kalori yang sudah kita makan tuh berapa sih. Ada tiga item untuk Milk Plant Kitnya. Yang pertama ada gelas volumetrik. Jadi kalau gelas ini untuk mengukur porsi sayuran dan juga makanan pokok. Jadi kalau dimasukkan aja kesini sesuai dengan ukurannya nanti kita tahu untuk kalorinya berapa. Kemudian ada gelang volumetrik. Kalau gelang volumetrik ini adalah mengukur porsi lauk paut. Jadi disini sudah ada lauknya apa, tinggal diukur besarnya seperti itu. Ini berarti untuk sekali makan anjurannya seperti itu. Kalorinya juga tergantung dari jenisnya. Yang terakhir kita punya mangkuk volumetrik. Jadi kalau mangkuk volumetrik ini digunakan untuk melukur porsi buah-buahan. Sama tinggal dimasukkan aja sesuai dengan kategorinya. Kemudian yang terakhir kita disini punya tuh. Terus ini buku In A Relationship With My Body. Jadi ini bentuknya dalam workbook. Sehingga kita bisa isi. Tujuannya adalah untuk melatih self-care dan self-love kita. Karena kita harus mencintai diri baru sendiri nih. Baru itu yang jadi fondasi dalam penonton berbadannya. Sehingga membaca buku ini bisa meningkatkan self-love kita. Seperti itu. Jadi itu tadi semua support tools yang ada di The Body Bar House. Jadi ini ada yang namanya food dummy. Jadi dari sini kita bisa tahu nih. Kalori-kalori makanan sebenarnya berapa sih. Sayur segini itu berapa kalorinya. Terus ada ayam segini berapa kalorinya. Ada buah-buahan juga. Ada Robby. Lengkap pokoknya. Kemudian disini juga ada. Ada virtual games. Nah ini ada yang kita jelaskan tadi di depan. Ada virtual games. Jadi. Nah disini kita nanti pakai joystick untuk menggerakkan. Nah jadi ini ada pilihan makanan untuk sarapan. Nah jadi nanti pasien disuruh memilih. Ini makanan apa sih yang akan. Yang makan pada saat sarapan. Ini contohnya ada Greenpeace. Ada oatmeal. Ada oatmeal. Ada ember. Dipilih pingin makan apa sih. Nanti di endingnya ada total kalorinya berapa sih. Nah caranya tinggal ditembak aja. Nanti ada untuk makan pagi. Terus kita juga ada makan siangnya juga. Ada berapa kasur nih mbak? Ada berapa kasur? Lima ya? Iya. Ada lima. Oke. Oke. Aku beruntung banget rasanya nih hari ini. Karena aku dapat kesempatan lagi. Buat nyobain treatmentnya Lighthouse. Sebelumnya aku udah pernah coba treatmentnya yang Lightwave. Berapa ya. Aku lupa tuh berapa tusukan. Tapi itu gak pakai jarum ya. Jadi untuk ngebakar lemak. Nah sekarang aku mau coba treatment. Apa tadi mbak namanya mbak? Lymphatic drainage. Lymphatic drainage. Nah itu katanya sih rasanya kayak dipijet. Nah nanti coba aku ulas. Atau nanti ada yang ngevideoin mbaknya. Jadi biar tau. Tapi harus disensorin bagaimana yang tertentu ya. Nah nanti temen-temen bisa ngelihat. Gimana sih isinya wrong treatmentnya Lighthouse. Nyaman banget. Kamarnya ada lima. Dan babaknya rawan banget. Oke. Yuk ikutin. Oke. 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 Nah ini nanti saya mulai ya. Kalau misal ada yang gak nyaman. Atau kena paling berada. Nanti saya tertanggung lagi. Oh ini harus juga paling berada. Iya. Oh. Dekat-dekatnya gak orang-orang ini. Hehehe. Gimana? Hmm. Hmm. Rasanya kayak ditekan-tukan ya. Iya. Jadi bibit-bibit kayak apa tuh diukur tensinya. Iya. Ini tekanannya dalam seluruhnya. Nanti kalau misal kurang bisa dipilih. Atau saat terlalu kenceng bisa dipilih. Atau saat terlalu kenceng bisa dipilih. Dia memang ngesiksetin ya mbak ya. Kayak gini ya. Jadi emang dipapat gitu ya. Jadi kan karena lemaknya netelnya di pembulun sati. Oh. Kalau pembulun sati kan gak ada pemupanya. Kalau pembulun darah kita kan ada pempah jantung. Tapi kalau pembulun sati kan gak ada. Jadi dibantu digerakkan pakai bibit. Oke. Oke ini. Jadi rasanya tuh badanku kayak ditekan. Kayak lagi kalau cek tensi ya. Nah itu. Rasanya. Bedanya kalau cek tensi bilang mana. Nah ini diperlut. Nah bayangin coba. Jadi lemak-lemaknya itu dibawa. Biar dia tuh kebakar gitu. Ini berapa kansis sih mbak? Ini terkira 5 menit. 5 menit ya. Oke. 5 menit badannya ditekan-tekan gini. Dengan tekanannya 80 ya mbak. Sekitar 80. Lumayan sih. Lumayan kerasa kalau badanku kayak dipakain korset. Gitu. Katanya banyaknya suka sih treatment ini. Karena rasanya kayak dipijit-pijit. Aku suka kak. Harganya berapa nih mbak treatmentnya? Kalau nggak juga kurang tahu. Oh kurang tahu ya. Oke nanti deh. Kedepan deh. Buat aku liatin flashlessnya. Ini bikin badan ngerasa agak anget gak ya? Iya ya. Soalnya badanku jadi rasa kayak agak anget gitu dibelakang. Gitu. Beda-beda sih mbak. Oh gitu. Udah ya? Dulu. Oh masih. Masih. Artinya normalnya treatmentnya 5 menit? 15 menit. 15 menit. Ini kan trial ya. Coba. Icip-icip. 5 menit kerasa lama loh. Apalagi 15 menit nih. Biasanya sampai tidur mbak. Oh gitu ya? Iya. Saking nyamannya ya? Iya. Jadi kita tunggu di luar. Karena ini kan udah treatment terakhir. Oh. Jadi kalau treatment lainnya tuh di awal. Terakhir ini. Oh gitu. Itu treatment di awal tuh maksudnya kayak gimana mbak? Kayak yang left with. Iya. Kayak yang lain-lain tuh ya. Soalnya gini. Jadi dia juga masih efek relaksasi ya. Sudah ya. Oke. Yay. Bisa matikan ya. Iya. Wah. Enak banget. Jadi ngantuk. Hahaha. Oke. Makasih ya Mbak Irma. Makasih Mbak Nanda. Sama-sama. Terusnya aku habis treatment. Apa tadi Mbak? Limpatic Drainage. Limpatic Drainage. Limpatic Drainage. Dia ngeluarin. Apa tuh namanya tadi? Lemak ke? Mempercepat pergerakan lemak ke mesin pembakar tubuh. Mempercepat pergerakan lemak ke mesin pembakar tubuh. Treatment ini tuh biasanya kalau pasien tuh di akhir ya. Karena treatment ini enak banget. Dia relaksasi juga. Di belakang terusnya kayak ada dipijit-pijit gitu ya. Dan gak harus lepas baju. Pokoknya gak pakai jeans. Biar lebih kerasa ya di perut. Terus abis gitu normalnya treatment ini 15 menit. Nah. Katanya Mbak Esti tadi. Treatment ini disukain banyak orang. Aku sepakat karena emang enak banget di badan. Tapi tetep aja harus tetep atur pola makan. Oke. Makasih Mbak Nanda sama Mbak Irma. Sama-sama. 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 Sama-sama.